Halo, shalom anak-anak Miss. Kali ini bertemu dengan Miss Melda pada video pembelajaran kelas 5. Nah, anak-anak Miss yang di rumah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak Miss, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Alah Bapak kami yang bertah pada pelajaran surga, segala puji syukur Tuhan, kami ucapkan buat kebaikan Tuhan bagi kami. Sehingga pada hari ini kami masih bisa merasakan nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar lagi kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran agama kami. Biarlah kiranya Tuhan yang kami pelajari pada hari ini, itu semuanya mendatangkan kebaikan dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, akuni segala dosa pelanggaran yang sudah kami perbuat, agar tidak terhalang, pertolongan dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak mis, buka buku pelajaran kalian halaman 48. Di situ ada judul pengorbanan Yesus. Murid-murid, pernahkah kalian mendengar istilah budak? Budak biasanya berasal dari orang miskin yang menjual dirinya agar mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Ada juga orang yang menjadi budak karena faktor keturunan. Dan ada juga budak yang berasal dari tawanan perang. Mereka ini menjadi budak karena paksaan. Budak bukanlah pegawai sehingga mereka tidak berhak mendapat upah. Budak dalam Alkitab disebut juga hamba. Hamba adalah milik tuannya. Mereka sudah dibeli. Tuannya berhak atas dirinya termasuk nyawa dari hamba tersebut. Budak akan menuruti apapun keinginan tuannya. Jika suatu hari ada orang lain yang hendak mengambilnya, tuan yang baru itu harus menebusnya. Biasanya jual beli budak secara resmi terjadi di pasar budak. Tuan akan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Uang itu adalah tebusan atas budak. Sejak saat itu tuan yang baru berhak sepenuhnya atas budak tersebut. Penebus yaitu tuan yang baru. Si tuan yang baru berhak menjual lagi atau membebaskan budak itu. Nah anak-anak karya penyelamatan Allah tidak terlepas dari penebusan yang serupa seperti budak tersebut. Uang tebusan yaitu lutron adalah harga yang ditawarkan untuk membeli atau membebaskan seorang budak. Markus 10 ayat 45 menyebutkan, Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang, bagi banyak orang. Manusia yang berada di dalam dosa hukumannya adalah mati. Sebab upah dosa ialah maut. Kalian bisa baca dalam Alkitab Roma 6 ayat 23. Pendosa adalah budak dosa. Pendosa pasti mati. Keadaan ini memerlukan penebusan. Tanpa penebusan, perbudakan akan berlanjut dan hukuman mati akan tetap dilaksanakan. Penebusan yang dikerjakan Yesus bukan hanya tentang lutron atau harga. Penebusan budak untuk menjadi budak di tempat yang baru tetapi mengandung makna apalutrosis, yaitu pembebasan berdasarkan pembayan harga tunai atau tuntas. Harga penebusan itu adalah kematian Yesus di kayu salib. Dia adalah sang penebus manusia. Pada Efesos 1 ayat 10 menegaskan bahwa penebusan oleh Kristus adalah penebusan oleh darahnya. Darah Kristus adalah tebusannya. Dalam Roma 3 ayat 24 Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Murid-murid semuanya Yesus Kristus menjadi penebusan atas dosa manusia. Upah dosa ialah maut. Yesus menyelesaikan dosa itu dengan menanggung kutukan agar semua dosa lunas terbayar. Nah murid-murid Yesus dalam keadaan kemanusiaannya mengalami kematian. Ia turun ke alam maut. Dengan kematiannya itu Yesus dapat mengalahkan iblis. Yesus menghapus dosa manusia dengan kematiannya di kayu salib. Dan hanya terjadi satu kali. Karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus adalah sempurna. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang sempurna. Kemenangan Yesus atas maut telah genap dan sempurna. Kematian kedua tidak berkuasa lagi sebab kemenangan ini. Kebangkitan merupakan kehidupan setelah mati. Bagi para murid kebangkitan Yesus memperkuat percaya mereka bahwa Allah berkenan atas kematian. Yesus sebagai tebusan bagi dosa manusia. Yesus tidak saja bangkit pada hari ketiga. Tetapi membangkitkan orang mati. Nah anak-anak Miss, anak-anak Miss di rumah telah mendengarkan video pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak nanti pada file terlampir Miss Melda akan melampirkan catatan kalian. Catatan empat. Kalian salin catatan tersebut di buku catatan dengan tulisan rapi dan jelas. Nah nanti di file terlampir berikutnya Miss Melda akan memberikan kunci jawaban untuk bagian uji kompetensi satu. Anak-anak Miss bisa mencocokkan jawaban tersebut. Nah sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus biarlah pengorbanan engkau di kayu salin bisa memberikan bukti bahwa kami memiliki Tuhan yang maha besar. Dan kami bisa dapat memberikan contoh bagi orang-orang sekoliling kami bahwa Yesus hadir di hati kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tetap berdoa bagi Indonesia Tuhan. Jauhkan virus corona dari dunia ini Tuhan, dari Indonesia. Tetap pulihkan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk semua guru-guru kami di cinta budaya. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka umur yang panjang. Begitu juga untuk kedua orang tua kami Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberikan mereka rejeki dan umur yang panjang. Tuhan Yesus yang baik, apapun menjadi kerinduan kami, untuk kota kami, untuk negara kami, biarlah Tuhan yang berkehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak Miss, sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.